Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV Dan Anda masih setia bersama kami Di rumah Mama Dede Masih ada kesempatan lagi Siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede Silahkan berdiri Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Eva Saya dari Majelis Taklim Darujana Kampung Lio Jatinegara Ibu Eva Kalau Ma Ada apa Bu Eva Saya punya Teman Masalah pribadi Jadi saya itu nikah di Usia 19 tahun Jadi Untuk kesini Semakin tua Kenapa jadi Perahara rumah tangga Sering berantem suami Yang jelas ya Ma Suami Ibu waktu itu usia berapa? Saya usiasi 19 Suami Ibu Suami saya lebih tua Lebih tua dari saya Jadi ketika Memang dari dulu Sifatnya keras Jadi kalau saya ada Acara urusan dengan teman Dia selalu melarang Padahal Jalurnya saya memang benar Gitu kegiatan Yang penting saya di rumah itu sudah selesai Menyiapkan makan Pakaian Pakaian Anak-anak sekolah Rumah sudah rapi Tapi selalu dari dulu Dia itu curiga Cemburuan Jadi Saya itu Emosi Selalu bertengkar Bertengkar Jadi saya itu selalu mengalah Sebenarnya saya diam itu Bukan berarti saya takut Tapi ketika saya melawan Akhirnya bertengkar hebat Apakah saya salah Melawan suami yang seperti itu Kadang saya tinggal pergi Jadi kalau sudah pergi itu Sudah istilahnya saya ketemu Titik aman Jadi bisa damai lagi Apakah Yang saya tanyakan Apakah saya berdosa Meninggalkan suami Ketika marah-marah Apakah saya pertanyaan juga Buat Ibu Eva Waktu Anda menikah Apakah Anda mencintai suami Anda Pada saat dulu menikah Antara iya dan tidak Ini yang ada pertanyaan nih Bu ya Antara iya dan tidak masalahnya Oke antara iya dan tidak Mungkin setengah cinta Setengah cinta setengah Kepaksa ya Bu ya Karena singkat Ma Ya Waktu perkenalan dulu singkat Singkat Oke Oke Saya mengerti Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon Jawaban dari Mama Ya Baik Bu Eva Bertahan lama juga ya Ma Maaf Yang menikah usia 19 tahun Sebagai perempuan tidak masalah Iya Ma Saya pun dulu Itu masuk tingkat 2 Udah menikah Berarti usia 19 19 juga Karena apa Kata Bapak saya kebanyakan yang ngelamar Bingung Daripada ngelamarnya banyak Cantik sih Bapak dulu ya Ma Daripada bingung Bapak saya udah nikahkan aja Iya iya Jadi sembari nikah Sembari kuliah Ya gitu Makanya saya kalau hari Sabtu Dijemput sama suami saya ke Tanah Abang Senin subuh dianterin Nah Bu Eva juga gak jauh-jauh di saya Tapi kalau kita menyadari Bahwa saya sebagai seorang istri Tali temali pernikahan Bu Eva Ada 4 Yang pertama rasa cinta Yang kedua adalah mawadah Yang ketiga rahmah Yang keempat adalah amanah Tadi saya tanya Anda setengah cinta setengah tidak Iya ma Tapi cintanya sudah ada Ada Kalau Anda menyadari menikah Karena saya udah ada dasar cinta Tinggal melanjutkan Di pebuk itu perasaan cinta Disiramin terus Jadi insya Allah bikin seger Seandainya cinta sirna Di orang berumah tangga Masih ada mawadah Mawadah cinta plus Mawadah ini artinya Kelapangan dada Kesucian hati Tidak ada nilai negatif Buat pasangannya Semuanya positif Seandainya mawadah sirna Di orang berumah tangga Kata Allah Ada baking yang ketiga rahmah Apa sih yang namanya rahmah Perasaan kasih sayang Yang timbul ketika melihat Pasangan punya kekurangan Kita menyadari Saya menikah dengan laki-laki Normal Saya menikah dengan perempuan normal Yang punya kekurangan kelebihan Suami kelebihannya Menutupi kekurangan istri Kelebihan istri menutupi kekurangan suami Seandainya rahmah sirna Kata Allah Rumah tangga Mesti bisa dipertahankan Kenapa ada baking yang keempat Apa itu amanat Amanat itu sesuatu Yang diberikan kepada orang lain Dengan keyakinan Orang tadi Bisa menjajah amanat saya Seorang istri Amanat dalam pelukan suami Seorang suami Amanat dalam pangkuan istri Jadi itulah Orang yang menikah Punya keyakinan Pasangan saya Memberikan cinta Melebihi cinta orang tua saya Pasangan saya Memberikan perhatian Penjagaan Melebihi penjagaan Orang tua saya Dari awal Anda sudah bilang Kelakonnya jangan begitu Egois Keras kepala Ya udah Tidak mungkin Kita merubah Tabian seseorang Tapi kita Yang harus beradaptasi Menyesuaikan diri Dengan kondisi dia Kalau dia cemburuan Mungkin karena Anda cantik Anda prias penganten Anda pergaulan supal di luar Sementara dia kurang supal Boleh jadi seperti itu Jadi artinya Perlawanan yang dilakukan Bukan dibilang perlawanan Artinya Sikap kita Mengatasi masalah Bukan perlawanan Sikap kita Mengatasi masalah Tidak salah Asal Keluarnya Yang baik Bukan yang negatif Begitu Bu Eva Begitu ya Bu Eva ya Keluar Kepengajian Mengaji Berendangkan diri Ketemu dengan teman-teman yang baik Asal jangan kelamaan Buru-buru pulang Dia udah bagus Di rumah dia siapin semuanya Pulang juga Nyiapin semuanya Insya Allah Mudah-mudahan tidak berdosa Amin Amin Sama-sama Baiklah mama Kalau gitu terima kasih banyak ya mama Waktunya Pastinya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari jamaah Tapi karena keterbatasan waktu Untuk itu Tau siapa mama dedeh Harus sampai disini Tapi jangan khawatir jamaah Tentunya tadi kita sudah Menyimak nasihat mama Mengenai perahara rumah tangga Atau perahara pernikahan di usia muda Dimana tadi mama sampaikan Kalau bisa Jangan sampai di usia dini Usia 17-18 tahun ke atas Itu bisa dikatakan sudah matang Dan sudah diboleh Diizinkan oleh negara Tapi Tentunya Kematangan ekonomi Finansial Lalu juga Emotion Yang memang harus stabil Itu juga dibutuhkan dalam rumah tangga Agar tidak ada yang nantinya Permasalahan-permasalahan Yang timbul akibat Ketidak dewasaan Salah satunya Baiklah kalau gitu Kita perbanyak berdoa yuk Agar keluarga kita Bisa terus Dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Baik pemirsa Tipewan dimanapun anda berada Ibu-ibu dari kampung Yuk Angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan hajat-hajat kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafini amahu Ayukapi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakasyukru Kama yang bagi Ricalali Wajikal Karimi Wadhimi Sultanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami semua Orang-orang yang beriman Dan bertakwa Kepadamu Ya Allah Insya Allah Dengan iman dan takwa Yang ada kami kerjakan Sekarang perintahmu Kami hindari Apa yang lorakimu Ya Allah Kami sadar Pernikahan Merupakan sunatullah Sunatur Rasul Namun kami pun sadar Ya Allah Pernikahan Membutuhkan Kesiapan mental Kesiapan visi Kesiapan emosi Kesiapan Juga dana Oleh karena itu Ya Allah Sadarkan kami semua Agar jangan sampai Kami menikahkan Anak-anak kami Yang masih kecil Yang masih usia dini Yang belum balik Yang belum dewasa Ya Allah Karena kami melihat Masih ada diantara kami Saat ini Yang menikahkan putra-putri mereka Dalam keadaan masih kecil Mereka belum dewasa Emosi mereka belum stabil Keinginan mereka masih labil Ya Allah Sadarkan kami semua Tanamkan dalam hati kami Agar kami memiliki Anak mantu yang baik Yang soleh Yang soleh Terunan mereka pun baik Tentu Membentukkan kedewasaan Dewasa secara finansial Dewasa secara emosi Dewasa secara berpikir Dewasa juga biologis mereka Ya Allah Berikan kepada kami yang terbaik Karena sesuatu yang kami benci Boleh jadi baik buat kami Sesuatu yang kami sukai Boleh jadi buruk buat kami Engkau tahu kebutuhan kami Ya Allah Tunjukkan kami Di jalanmu yang benar Rabbana taqbal minna Innaka antas sami'ul alim Watuba alayna innaka Anta tawabur rahim Rabbana atina Pit dunya hasanah Wapil akhirati hasanah Huwakina azaban nara Subhana rabbika Robil izzati Amma yasipun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Jamaah Atas perhatiannya Mama Dede Terima kasih ma Buat ilmu dan tausianya Zara terima kasih Sama-sama Ana Bawi terima kasih Sama-sama Ibu-ibu dari Pajuli Stalim Darujana Kampung Lio Jatid Negara Terima kasih sudah hadir Di studio rumah Mama Dede Dan sekali lagi Terima kasih Jamaah Telah menyaksikan rumah Mama Dede Jangan lupa Saksikan terus rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan jumpa Pukul 8 pagi Hanya di TV One Bagi Anda yang ingin hadir langsung Ke studio rumah Mama Dede Kami persilakan Anda Menghubungi alamat Atau akun Instagram kami Di bawah ini Di rumah Mama Dede Adolscore TV One Kami mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang salah Yang benar-benar Mohon dibukaan Maaf yang selebar-lebarnya Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh